Kenalin sob, ini adalah Realme C65. HP mid-range baru Realme yang baru aja nongol dan sempat kita bawa touring ke Bandung kemarin. HP yang dijual dengan harga Rp 2.499.000 ini punya spesifikasi lumayan oke lho. Dia pake SOC Mediatek Helio G80... eh sebentar... Ini salah spek kan? Bang? Ini salah spek kan? Kaga lah! Emang segitu dia pakenya! Hah? Serius? Pake J85? Jadi lanjutin ga reviewnya? Eeeeee... Baru mula deh kena roasting. Maaf ya guys... Video pertama kami soal hape ini penuh dengan komentaran negatif. Saya tentu ga akan kasih tau apa aja yang netizen katakan soal hape ini. Kalian bisa liat videonya langsung di sini ya. Lah jadi promote ya? Lho harus masuk bang! Kan harus imbang kan? Sebelumnya, saya cuma mau bilang kalau saya ga punya tendensi apapun terhadap hape ini atau brand ini ya. Apa yang saya sampaikan di video ini adalah murni pendapat saya pribadi terhadap smartphone ini. Realme C65. Sebuah smartphone yang sejak awal sudah membuat saya bingung. Karena setahu saya, beberapa bulan lalu mereka sudah meluncurkan sebuah smartphone dengan nama Realme C67. Dan rasanya baru kali ini nemu sebuah brand meluncurkan produk, tapi seri produknya mundur. Yaudah lah, kita ga usah pusingin soal nama. Kita terima aja. Smartphone ini sukses bikin saya terkejut waktu pertama kali ngeliat karena desainnya mirip banget sama Samsung Galaxy S23. Jadi frame kameranya itu berada di pojok kiri atas bodi dengan tiga buah kamera di dalam frame tersebut. Cuman di hape ini, kamera yang terlihat ada tiga ternyata yang hasil cuma dua ya. Kebiasaan banget emang ini brand dari Tiongkok. Kalau bikin kamera, suka nyelipin kamera-kamera palsu. Seriusan bang? Iya. Coba liat. Ini apaan anjir? Ada itunya? Lubang-lubang, gulet-gulet tinggi itu. Bukan LED device, apa doangnya? Nggak tau ini nggak ada fungsinya bang, ini tuh asuris doang. Opsional, opsional kali. Saya tadi berpikir, oh jangan-jangan ini modular nih. Bisa dicopot diganti kamera yang bagus gitu. Anjay. Saya ketipu, saya pikir tiga, ternyata dua. Dan ternyata, nanti saya ceritain deh. Bagian back covernya punya desain yang unik, dimana motifnya bisa berubah-ubah tergantung dari mana kita melihat. Misalnya kalau kita lihat dari kiri, guratan-guratan itu akan mengarah ke kanan. Sedangkan kalau kita lihat dari kanan, guratan-guratannya itu akan mengarah ke kiri gitu loh. Dan saat kita miringkan ke bawah, guratan-guratannya itu berganti dengan glitter-glitter kecil. Pokoknya finishingnya unik lah. Ya walaupun unik, saya nggak bilang kalau saya suka ya. Karena menurut saya desainnya tetap norak. Ya ini kan subjektif ya, menurut saya aja. Jadi kalau kalian punya pendapat lain, ya nggak apa-apa. Itu ya kalian. Nggak usah marah-marah. Santai. Peace. Secara visual, nggak ada yang salah sama hape ini. Kalaupun mereka menjual hape ini di harga 2 jutaan lebih, secara desain hape ini menurut saya tetap oke. Apalagi hape ini cukup tipis. Dengan ketebalan hanya 7,6 mm. Jadi pilih pegang tuh masih kerasa oke, kerasa mewah gitu. Tapi menurut saya, harga hape ini sedikit kurang pas kalau kita melihat spesifikasi layarnya. Layarnya berukuran 6,67 inch dengan panel IPS dan punya refresh rate 90Hz. Sekelas i-tail aja bisa ngasih layar 120Hz di harga 1,7 juta. Ya mungkin secara nama Realme ada di atas i-tail ya. Jadi dengan alasan itulah mungkin yang bisa bikin hape ini lebih mahal daripada brand tersebut. Itu cuma pendapat saya aja loh ya. Bang? Apa bang? Ini mah emang i-tailnya aja bang. Apa kan dia? Itu emang i-tailnya aja emang yang menggonok. Saya pikir i-tail itu badan amal bang bukan badan usaha. Makanya. Jadi gapapa Realme gapapa. Lanjutkan. Yang lain sama i-tailnya aja ya memang. Aduh saya langsung di kontrol sama fans Realme barusan maaf ya. Layarnya nggak jelek. Cuma oke cukup terang untuk penggunaan indoor dan outdoor. Ya walaupun kalau kita lihat dari kondisi outdoor, perlu effort lebih karena tingkat brand-newsnya hanya di 500 nits. Mentok. Adanya sertifikasi TUV Low Blue Light mungkin jadi salah satu alasan kenapa harga hape ini lebih mahal dibandingkan yang lain. Bener nih! I-tail nggak ada TUV Blue Light. Bagus ini! Iya! Mantep! Kalau tadi layarnya kerasa kurang oke untuk harga segini, SoC di hape ini menurut saya dan saya yakin teman-teman yang lain juga akan setuju. Kalau rasanya terlalu jadul ya. Bayangin aja hape yang dijualan harga 2 juta lebih ini. Masih pake SoC Helio G85. SoC yang pertama kali muncul tahun 2020. Yang artinya dia sudah berusia 4 tahun dan masih dibuat dengan proses fabrikasi 12nm. Saya nggak bilang SoC ini jelek ya. Secara performa, dia masih cukup nyaman digunakan. Cukup oke dibuat main media sosial, nggak pakean, scroll tiktok, scroll instagram, atau cuma sekedar nonton youtube. Masih oke kok. Bang, Realme, apa, Mediatek G85 tuh nggak jelek bang! Nggak begitu sih. Masalahnya adalah brand-brand lain sanggup memberikan SoC yang lebih ngebut di harga yang lebih murah. Kalau menurut kalian nggak usah ngebanding-bandingnya smartphone ini dengan smartphone lain, menurut saya kurang tepat. Karena bagaimanapun juga, saat saya membeli sebuah hape, tentu akan membandingkan dengan brand lain dan mencari mana yang memberikan value yang paling banyak di antara hape-hape tersebut. Setuju nggak? Bang, jangan ngebanding-banding bang. Emang abang bisa bikin handphone? Ya, oke, baik. Mau tau nggak apa lagi yang bikin saya menghala nafas dari hape ini? Yaitu masih digunakannya IMMC 5.1 di bagian storage. Kecepatan baca tulis di hape ini menurut saya tergolong lambat, kalah cepat dibandingkan hape dengan harga yang lebih murah seperti Airtel RS4. Tapi kalau bila jujur, secara experience saya nggak nemu masalah yang berarti. Sejauh ini, semut-semut aja tanpa kendala. Cuma ya gitu, di beberapa kesempatan, hape ini bisa tiba-tiba nggak responding gitu loh. Walaupun intensitasnya nggak begitu sering, dan setiap saya ngalamin ini, setidaknya saya tahu alasan kenapa dia kayak gitu. Bang, IMMC... Eh, harus capek gua. Kelengkapan-kelengkapan essential masih bisa kita temukan di hape ini, seperti NFC, sensor fingerprint, dan juga jack audio. Nah yang terakhir ini mahal nih, karena udah mulai jarang ada di smartphone. Realme C65 masih menggunakan single speaker di bagian bawah, dengan kualitas suara yang sayangnya saya merasa suaranya kurang bagus. Siapa bilang jelek, tapi nanti diombelin lagi sama Pak Pidi. Kurang bagus aja gitu. Atau kurang cocok sama kuping saya gitu. Emang sombong kuping saya, maaf ya. Realme C65 pake Android versi 14 dengan sistem antarmuka Realme UI 5.0. Tampilan antarmukanya saya suka, simple dan mirip Google stock. Ada sebuah fitur yang terlihat keren, tapi sebenarnya fitur ini bisa dibilang jadul ya, yaitu air gesture. Dengan fitur ini, kita bisa melakukan scroll up dan scroll down di tiktok ataupun instagram, atau real dengan gerakan tangan aja. Yang mana fitur ini, dulu kalau nggak salah ya, pernah diperkenalkan oleh Samsung pada smartphone seri S mereka. Baterai di hape ini berukuran 5000 mAh dengan dukungan fast charging 45 Watt. Tadinya saya berpikir hape ini layak dihargai 2 juta lebih, karena sudah menggunakan fast charging 45 Watt. Yang mana memang jarang kita temukan hape diharga segini, punya fast charging secepat ini. Tapi semua berubah sejak munculnya ITL RS4. Yang mana dengan harga 1,7 juta, kamu juga akan mendapatkan smartphone dengan kemampuan fast charging 45 Watt. Bahkan punya spesifikasi yang lebih tinggi dari hape ini. Kan saya udah bilang bang. Itu mah ITLnya aja bang. Udah, jangan disebut lagi. Saya sih sebenernya berharap bahwa ITL ini harus diberi sama KPK nih. Kok bisa diberikan harga murah? Bener! Tidak mungkin! Tidak mungkin ini! Tidak mungkin ini! Tidak mungkin ini! Pasti pakai uang pemerintah! Parah! Agak bahaya ya guys! Realme CN65 punya sertifikasi IP54 yang bikin dia tahan terhadap percikan air dan debu. Ini terbukti, kemarin waktu kita touring ke Bandung, hape ini dipakai buat navigasi sambil hujan-hujanan. Itu deres banget! Dan saat kita sampai ke Bandung, kondisi cuacanya beneran parah. Deresnya nggak karuan, dan hape ini bener-bener kesiram hujan yang begitu lebat dan dia tidak mati. Jadi untuk ketahanan airnya, saya ajungin jempol. Empat jempol, minjem penyemuli dua. Mantap! Ada satu fitur yang saya suka dan terasa bermanfaat, serta memberikan experience penggunaan yang positif. Fitur ini bernama Dynamic Button. Dengan fitur ini, kita bisa ngasih fungsi lebih pada tombol power di hape ini. Misalnya, kalau kita tap dua kali, maka aplikasi kamera akan terbuka. Sedangkan kalau kita pencet dua kali, maka kita akan bisa mengubah mode suara di hape ini. Dan fungsi-fungsi itu masih bisa kita customisasi ya, walaupun pilihannya nggak begitu banyak. Tapi setidaknya, menurut saya, fitur ini lebih berguna dibandingkan airgister yang tadi. Dua kamera di bagian belakang hape ini beresolusi 50MP dan 2MP. Sementara kamera depannya beresolusi 8MP. Resolusi segini sudah sesuai ekspektasi sih. Karena normalnya memang kamera seperti inilah yang kalian dapatkan di hape entry level. Saya tetap menyebut hape ini sebagai hape entry level karena memang secara harga mungkin bisa dikategorikan mid range. Tapi spesifikasinya tetap terasa entry level. Kualitas kamera di hape ini menurut saya nggak buruk kok. Cukup oke gitu. Terutama dalam penggunaan outdoor. Detil masih bisa ditangkap dengan mudah. Warna juga terlihat cukup bagus. Saya tidak melihat ada pergeseran warna yang signifikan dan saturasinya juga tidak berlebihan. Kita bisa lihat pada warna hijau dan biru yang kalau saya lihat masih terlihat mirip atau bahkan sama dengan warna aslinya. Yang agak kurang nyaman paling dari dynamic range-nya. Yang kerasa sempit banget ya. Sedikit aja kita mengambil foto dengan sumber cahaya agak banyak. Highlight pada foto langsung hilang sob. Foto kelihatan gelap dan susah buat dilihat. Mode HDR di hape ini juga nggak banyak membantu. Saya merasa HDRnya kurang agresif ya. Jadi walaupun diaktifkan, dia gagal nge-highlight bagian-bagian yang gelap. Foto lowlightnya juga lumayan. Dengan teknik pengambilan gambar yang baik, kita bisa mendapatkan foto lowlight yang bersih dan cukup tajam. Walaupun kalau kita perhatikan dengan seksama, noise-nya masih tetap terlihat. Foto portraitnya juga menurut saya lumayan. Lumayan di sini maksudnya dia cukup pintar memisahkan mana foreground dan mana background. Bahkan dia cukup pintar untuk tahu bahwa posisi muka dan tangan ada di jarak yang berbeda. Jadi di foto ini, kita lihat kalau mukanya tetap terlihat jelas sedangkan tangan yang berada di depannya jadi sedikit ngeblur. Mirip seperti kamera beneran. Ini yang bikin dia mahal kayaknya. Ini adalah hasil perekaman video dari Realme C65. Handphone yang cukup kontroversial. Karena pertama dirilis sudah memancing komentar netizen. Saya jujur pakai handphone ini seminggu kalau nggak salah. Kayak nggak ada keluhan sih sebenarnya. Kayak biasa-biasa aja pakai handphone ini. Menurut saya juga nggak ada yang salah sama si handphone ini. Mungkin yang salah harganya kali ya. Atau ekspektasi kalian. Tapi yang pasti kamera di HP ini, kamera depannya bisa merekam video hingga resolusi Full HD di 30 fps. Kualitasnya seperti yang kalian lihat sekarang dan kualitas suaranya seperti yang kalian dengarkan sekarang. Kamera belakangnya juga punya resolusi yang sama yaitu maksimal di Full HD di 30 fps. Hadir tanpa stabilizer. Videonya masih sedikit terguncang kalau dipakai ngerekam sambil berjalan. Kalau saya harus membuat sebuah kesimpulan, bisa dipastikan bahwa ini adalah bagian yang paling sulit yang saya tulis. Saya nggak tahu apa yang harus saya simpulkan. Karena mau bilang HP ini overpriced ya saya mungkin setuju. Dengan asumsi kita bisa mendapatkan HP dengan spesifikasi yang lebih tinggi di harga yang lebih murah. Tapi ada beberapa hal yang saya temukan dan memang sulit ditemukan di HP-HP lain yang lebih murah. Atau bahkan di harga yang sama. Seperti garansi 4 tahun TUV-SUD yang menjamin kalau si HP nggak akan ngelag. Saya nggak paham apa definisi ngelag yang dimaksud ya. Apakah ngelag saat digunakan main game? Atau ngelag saat digunakan secara casual sehari-hari? Karena kalau konteksnya bebas ngelag saat main game, di beberapa game saya merasa ada frame drop yang intensitasnya cukup sering. Dan ini dimakulumi karena dia menggunakan Helio G85 yang notawinnya nggak ngebut-ngebut amat. Dan kalaupun yang dimaksud bebas lag adalah nggak akan ngelag saat digunakan sehari-hari secara casual, saya merasa HP ini juga nggak smooth-smooth amat gitu. Ngeswipe dari halaman ke halaman lain, atau masuk ke app drawer terkadang terasa ada frame drop gitu. Pindah dari satu aplikasi ke aplikasi lain juga nggak sesmooth itu. Rasa menggunakan HP dengan Helio G85 memang nggak seberbeda itu kalau dibandingkan dengan Helio G99. Ini subjektif ya. Saya cuma bilang apa yang saya rasain selama pake HP ini. Jujur secara experience, saya nggak nemu ada keluhan yang berarti. HP ini cukup enak. In real life usage, nggak begitu kerasa lemot walaupun dia masih pake EMMC. Pokoknya lancar-lancar aja. Apalagi dia punya storage yang cukup besar, yaitu 256GB. Jadi memang nggak ada yang salah sama HP ini. Yang salah mungkin memang ekspektasi kita aja. Main aman bang. Kalau saya harus memilih daripada saya beli HP ini, saya mungkin akan lebih memilih. Beli iTel RS4 atau bahkan Redmi 13C yang mungkin punya spesifikasi yang mirip dengan harga yang jauh lebih murah, yaitu cuma 1,5 juta aja. Dan kalau nambah 200 ribu lagi, saya mungkin akan beli Redmi 12 dengan layar yang sudah pake AMOLED dan sudah 120Hz. Jujur saya bingung ya. Sebenernya HP ini dibuat untuk siapa sih? Sepertinya cuma itu aja yang bisa saya simpulkan sekarang. Saya mau tanya ke kalian yang nonton video ini. Menurut kalian, kalau kalian punya uang 2 jutaan, apakah kalian akan beli HP ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Mendingin cilapan aja bang. Iya sih. Kan cuma nambahin 300 juta ya bang ya? Iya bisa bang. Sampai jumpa.